Halo sobat penyatir, ya di saat negara Indonesia masih berdebat tentang kubah bumi kek, kubah celestial kek, gak bisa ditembus kek, dan sebagainya, baru-baru ini uranium kembali berhasil meluncurkan satelit ke orbit bumi. Ya, dilansir dari media Al Jazeera dan media Evi atau Associated Press, pada hari Sabtu tanggal 14 September tahun 2024, media Iran melaporkan telah berhasil meluncurkan satelit ke orbit bumi. Media pemerintah Iran melaporkan mengambil langkah lain dalam memajukan program kedirgantarannya dan luar angkasanya sambil menentang berbagai kritik dan keberatan dari negara-negara barat. Misi utama dari peluncuran roket ini adalah membawa satelit yang diberi nama Camran-1 yang berbuat 60 kg. Satelit tersebut akan digunakan untuk menguji sistem perangkat keras dan perangkat lunak guna menunjukkan teknologi manuver orbital dalam ketinggian dan fase re-entry. Tulis media Iran pada hari Sabtu setelah apa yang disebutnya sebagai peluncuran yang berhasil. Satelit itu diluncurkan ke orbit bumi oleh booster roket Gaim-100. Satelit Camran juga berhasil mengirimkan sinyal dan sinyal pertamanya juga telah berhasil diterima. Roket berbahan bakar pada tiga tahap itu berhasil diluncurkan mencapai ketinggian 550 km. Selain itu yang tak kalah mengagumkannya, roket tersebut merupakan roket asli orisinil yang dibuat sendiri oleh pasukan Dirgantara Khos Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Tentu keberhasilan Iranium ini menuai berbagai kontroversi dan ancaman dari pihak Barat. Pemerintah Barat telah berulang kali memperingatkan Iran terhadap peluncuran semacam itu. Dengan mengatakan teknologi yang sama dapat digunakan untuk rudal balistik antarabunua, termasuk yang dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir. Namun, Iranium tetap bersih keras membantah bahwa mereka tidak mengembangkan platform peluncuran senjata nuklir seperti itu. Peluncuran satelit dan roketnya murni hanya untuk keperluan sivil dan pertahanan. Media Barat juga menuduh Iran mentransfer rudal balistik ke Rusia yang kemungkinan akan digunakan dalam konflik dengan Ukraina. Iranium tetap membantahnya. Di samping embargo yang diberlakukan, Iran semakin gencar menggenjot sektor kedirgantarannya. Iran menegaskan bahwa kegiatan peluncuran satelitnya tersebut bersifat damai dan sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Iran menegaskan juga menghadapi beberapa kendala dan kegagalan beberapa satelitnya meledak pada saat uji coba atau diluncurkan. Pada bulan Januari tahun 2024, Iran juga telah berhasil meluncurkan satelit Soloraya ke ketinggian 750 km menjadi objek atau satelit yang paling tinggi yang pernah diluncurkan oleh negara itu. Keberhasilan Iran ini mungkin sebagai bukti meskipun disangsi namun masih bisa maju sendiri. Selain itu, Iran juga menurut Amerika Serikat dan Badan Tenaga Atom Dunia atau IAEA. Iran memiliki kemampuan mengayak uranium yang diperkaya bahkan mendekati kemurnian yang dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir. Dugaan tersebut tak mengherankan. Mengingat, Iran adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang paling banyak mempunyai fasilitas nuklir. Meskipun sampai saat ini, Iran belum terkonfirmasi benar-benar mempunyai senjata nuklir. Terima kasih telah menonton video ini dan seperti biasa, salam penyatir handal. Terima kasih telah menonton video ini.